Bibas kali ini dengan tema Bangkit UMKM Masyarakat Sejahtera Kami hadirkan narasumber Bapak Agus Ubaidilah MM Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilgot Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Waktu berjalan terus Agar tidak penasaran Langsung saja Bola kita lempar kepada Host senior kita Bang Badia Senaga Selamat malam Selamat malam Sahabat Lugas TV Seperti kata Pak Blankon Malam hari ini kita Coba kita Undang Abang saya Bang Agus Selaku Kepala Dinas Koperasi UMK UMK Kota Cilgot Beliau baru menjabat beberapa Pekan lah Ya Dan Sahabat Lugas TV Khususnya masyarakat Kota Cilgot Dimana pemerintahan Bapak Wali Kota kita Bapak Haji L.D. Agustian Bersama Bapak Haji Penta Marta Sanuji Penta Marta Wakil Wali Kota Selalu menggerakkan UMKM Sejauh apa Sudah berjalan Di dalam setahun Pemerintahan Wakil Wali Kota kita Sengaja kita undang nih Dengan kesibukannya Beliau berkenan Malam hari ini Datang ke studio kita Di outdoor Dugas TV Apa kabar Bang? Kabar baik Bang Kita bincang-bincang santai nih Bang Oke siap Bang Agus Bang Agus silahkan Menyapa sahabat Dugas TV Sahabat Dugas TV Dimanapun Anda berada Salam hangat dari kami Salam juga Semangat untuk Para pegiat UKM Pelaku UKM Tetap semangat Meskipun di tengah Covid-19 Kalau bahasa ini Jangan kendor Jangan kendor Wah luar biasa Jangan kendor Oke Saya juga nanti Jangan kendor Menjawab pertanyaan saya Iya siap Ini libat seni Oke 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 sahabat Dugas TV Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Menggerakkan Dari sektor UMKM Usaha mikro Kelas menengah Atau home industry lah Bahasa kerennya Sejauh apa Produk UMKM saat ini Bisa dijelaskan Bang Agus Iya Kalau Pertanyaan Menggerakkan UKM Ini pasti ada Dorongan program Kira-kira begitu lah Nah Melihat dari Visi misi yang Sudah disampaikan Pak Pemerintahan hari ini Terutama di Pada Apa namanya Pada Misi yang keempat Menghadirkan Kesejahteraan yang merata Dimana Salah satu outputnya itu Bagaimana Menciptakan lapangan pekerjaan Tentunya Begitu Buat masyarakat Nah Oleh karena itu Memang Bicara kesempatan bekerja ini Tidak bisa Di Apa namanya Disajikan oleh Bagaimana kita menghadirkan Investasi sebesar-besarnya Karena di jaman covid seperti ini Sekarang ini Saya rasa Memang harus ada Cara lain Bagaimana Menyikapi itu Agar Kesempatan bekerja ini Terbuka Salah satunya adalah Bagaimana UKM itu bisa eksis Karena kalau UKM itu eksis Misalnya Kalau dengan pengembangan UKM itu maju Sejahtera Sejahtera Seperti tema yang kami tawarkan ya bang ya Wah Luar biasa itu Bang Setiap kelurahan 43 kelurahan Tentunya Ada Ada usaha Home industry Atau UMKM bang Apa Perseratan dari warga Bang yang mau Mendaptarkan produk UMKM nya Kepada dinas Kooperasi Ya Sebenarnya sederhana ya Di Kelurahan ini Kita ada pendamping Bang Pendamping Pendamping ini Pendamping UKM ini Ini ditugaskan Di setiap kelurahan Dan Produk UKM itu Kalau kita ingin Dadaftarkan Itu sederhana sekali Misalnya Setiap produk UKM itu Orang yang mau mendaptarkan Harus membawa KTP Kemudian Mengisi formulir yang sudah kita sediakan Kemudian juga harus ada Surat keterangan usaha Gitu Dari Lokasi atau kelurahan Setempat Kelurahan setempat Apa yang mereka dapatkan bang? Artinya produk itu Dari kooperasi itu Apa dapat sertifikat? Ya betul Ketika sudah mengisi formulir Maka itu Ada surat Surat keterangan Atau sertifikat Yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Bahwa produk ini Tercatat di kami Siap Untuk kelanjutannya Mungkin hak paten Segala mati Kedepannya gitu ya bang Oke bang Langkah-langkah Apa saja yang sudah dilakukan Dinas bang Seperti Pembinaan Dan atau mungkin Bantuan modal usaha Seperti itu bang Ini kalau saya lihat Ada dua sisi ya bang Kalau bicara pembinaan Ini kita tidak lagi Hanya mengacu kepada Keuangannya gitu Jadi pembinaan ini Kalau kita lihat Dari aspek Rencana strategis Pemerintah kota Cilgon Yang kita ketahui itu Kalau saya kelas Bukan ada tiga bang Jadi manajemen kelembagaan Kemudian akses pasar Dan Akses jejaring Nah misalnya Kalau manajemen kelembagaan ini Si UKM ini Dilatih Misalnya Ketika Produk UKM itu Ingin Mendapatkan kemasan yang baik Maka ada pelatihan Namanya pelatihan kemasan Kemudian produk ini Ingin mendapatkan Sertifikasi halal Kami juga melakukan itu Jadi Kemudian juga Dari UKM ini kan Kita diajarkan juga Untuk bagaimana Caranya Apa nama Si UKM ini Belajar Membuat laporan keuangan yang baik Biasanya kan Kalau di UKM Di kampung-kampung itu Bang Cara kampung yang dipakai Jadi Kita belanja berapa Itulah tugas pendamping tadi ya bang Ya Jadi itu Dari sisi manajemen kelembaganya Itu bang Nah Kemudian ada juga Dari Akses pemasaran Pemasaran Dinas koperasi dan UKM ini Sekarang Dengan cita-citanya Pak Wali Meningkatkan UKM ini Itu salah satunya Bagaimana kita Memaksimalkan Digital Digital marketing ya Jadi Digital marketing ini kan Memang Sebuah Pemasaran yang Bisa dilakukan Lewat media Medsos gitu Misalnya IG Facebook Dan seterusnya lah Begitu Itu Kita juga ada Namanya kita pelatihan Digital marketing Oh Ada bang ya Ada Kita juga sampai ke sana Oke bang Kan memang saya Media Sebagai kita media itu Sangat luar biasa Dan setuju mendukung Program Bapak Wali Kota UMKM ini Karena apa bang Karena kita lihat Salah satu pabrik terbesar Baja Ya Kota Selegon Belum bisa Pantuan kami nih Selama ini Belum ada UMKM Yang menghasilkan Pacul Atau Pisau Atau Golok Gitu ya Tapi untuk saat ini Saya lihat sudah ada Mulai ada Gitu ya Ada pabrik Plastik terbesar Kita disini Gitu ya Tapi ember juga Bang Itu masih dari Luar gitu loh Bang Mungkin nanti dari UMKM ini Akan Kedepannya Bang ya Oke pertanyaan Saya bang 8 kenyamatan Di Kota Selegon Mungkin berbeda UMKM nya bang Rata-rata saat ini Bentuk UMKM itu Seperti apa bang Di setiap Kejamatan Emang kalau Saya perhatikan Dari data yang kami punya Di 8 kenyamatan itu Memang rata-rata Banyaknya di kuliner Kuliner ya bang ya Walaupun meskipun ada ya Misalnya di Kaitan dengan Kerajinan Batik Dan seterusnya gitu Tapi memang Kalau di Kalau di Jumlahkan ini Memang lebih banyak Di kuliner Nah itu juga Kemudian Saya lihat Pak Pemerintah ini Ingin menjadikan Celukan menjadi Kota kuliner Siap Mungkin dilihatnya Karena memang ini juga Selain memang UMKM di banyak berada Di bidang itu Di kuliner Apa namanya Daerah kita ini kan Daerah industri ya Ya mungkin Kedepan itu Orang mau cari makanan Itu kan pengen Potensi sangat bagus Begitu Maksud saya itu potensinya Agak-agak Kuat Oleh karena itu Supaya produk Yang kaitan kuliner ini Supaya bisa go Misalnya go Internasional ya Maka dari sisi Kelembagaan itu Kami itu Menyiapkan Memperkuat Untuk kelembaganya itu Ijin-izin yang harus Dimiliki Ijin-izin Iya misalnya Ijin PRT Tentunya izinnya sekarang Dipermudah dong Betul Asal ada kemauan Daripada pelaku usaha Ya bang ya Memang kita Kemar-kemarin juga Ada beberapa yang Seikit program Ada yang kita gratiskan Terusnya begitu Oh luar biasa Oke Kita bantu UKM ini Permudah berizinannya Sesuai amanat Undang-undang Begitu Siap Oke Artinya pemerintah hadir Untuk masyarakat Untuk masyarakat Sama Lugas TV Bang Bapak Wakil Wali Kota Waktu kita podcast Di sini Betul Dia mengatakan bahwa Kegiatan seperti kami Media adalah Salah satu juga Bentuk UMKM Ya kan Ya betul Jadi Pertanya saya gini bang Apakah nanti nih Pihak bang Agus Dinas Kooperasi Juga akan Membinak kami nih Tentunya dengan Dana hibad lah Atau modal Atau apa gitu Minimal Pembinaan Ada gak upaya kita Dulu saya pernah Belajar bang ya Bahwa Jendela Kalau ingin menguasai dunia Itu Menguasailah informasi Wow Jadi Saya kira memang Zaman sekarang Digitalisasi Keberpihakan Untuk ke media ini Juga bagian dari Satu yang Harus kita rawat Bang UMKM Butuh Dalam hal apa Ya ketika kita Mau melakukan promosi Sekarang ini Ya perlu media Saling membantu Saling membantu Ya saling bersinergi Kalau bahasa Pemerintah Harus bersinergi Ya kita memandang Bahwa kita butuh Untuk Apa namanya Media ini Apalagi seperti Ya kan Digital marketing Begini kan IG TV Facebook Dan seterusnya Nah ke depan Memang kita Sebenarnya Harus kami akui ya Di dinas kami ini Memang untuk Istilahnya Anggaran untuk Media Ya propaganda ini Masih kecil Oleh karena Ya kami sih Sebenarnya ingin Lebih banyak lah Gitu ya Bersinergi dengan Dengan pers Gitu Tentu Kita Kedepannya pasti adalah Untuk Menimal mengumpulkan Kita bang Sebagai pelaku media Pelaku media ini Mengumpulkan Pembinaan lah Kan gitu ya bang Ya Ya malah kita Kita mau go Internasional Misalnya produknya Bang ya Perlunya dia Oh benar Youtube udah Sekali kirim Informasinya kan Membus ke beberapa dunia Bang kita tahu Bang Merak itu Merupakan Pintu gerbang bang Pulau Jawa Ya Dan saya Sangat miris Ketika kita Melihat Kebakau Bakoheni lah Lampung Selatan Disana Pihak pemerintah itu Sudah menyedarkan Satu tempat Kuliner Hasil-hasil Daripada Home industry Yang disana Bahkan yang saya lihat Juga berbeda Di Merak juga Yang dijual Produk yang dari Bakoheni Yang dibawa kemplang Atau apa Apalagi pada musim Lebaran itu ya Pertanyaan saya nih Di jamannya Pak Wali Kota Ataupun Pak Agus Kepala Kadis Ada gak rencana Nanti untuk Mendongkrak ini Membentuk di pintu gerbang Ini ususnya Di Merak ini Akan menciptakan Suatu Pasar Puliner Atau seperti apa Bang Ya Dalam BP7 Tahun 2021 Itu memang Ada disitu Disebutkan Bang ya Di pasal 35 Atau 36 Itu Jadi ada Sper 30% Untuk Apa namanya UKM bisa berjualan Di Apa namanya Terutama di Pelabuhan Ruang terbuka hijau Atau Pelabuhan Umum ya Pasirat umum ya Nah kemarin Sepet ada Kunjungan dari Kementerian Dan itu Memang arahnya Kita membuka Kesitu Dan Sedang mempersiapkan MOU Untuk Apa namanya Memenuhi Pasal yang Yang tadi Sebutkan gitu Artinya UKM ini Harus diberi Ruang Untuk berjualan Salah satunya Itu memang Kita ingin Sebenarnya Tempat Di mana Ruang-ruang itu Sebenarnya Kita bisa dapatkan Produk-produk khas Kita sendiri Gitu Ya memang Sampai hari ini Kita harus Kita akui lah Bahwa Kadang-kadang kita Kalau mau belanja Keluar kota Kan Bawa lelahnya Dari kota sana Jadi lebih kenal Oleh-oleh Bandung Bang Garut Godol Garut Yang ada di Pelabuhan Itu program Pemerintah sekarang Mencoba menggerakkan itu Padahal ada Produk kita itu Kalau tidak salah Jipang Artinya Kedepan ini Ada program itu Bang ya Untuk mengangkat Dokrak itu Supaya Sudah masuk Istilahnya Di RPJM Bang Bahwa Harus ada Politik dari Pemerintah Kita harus Menyediakan Lokasi Atau galeri Yang isinya itu Ada Terkumpul produk Yang khas Dari Ciluk Itu yang Kita harapkan Masyarakat juga Ketika Masyarakat Mampir dan Membeli oleh-oleh Di levelnya itu Kan ada Ada nama bang Bandung Garut Maunya Kedepan ini Celegon 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 Ada Iya Gitu bang Wah Luar biasa Mudah-mudahan Ini terlaksana Bang ya Di zamannya Pak Wali kota Di Kepala Dinas Abang ya Oke bang Selaku Kepala Dinas Yang baru Ini Abang Kami pingin Tahu Sahabat Lugas TV Apa Yang abang Lakukan Untuk Menokrak OMKM Bang Apakah Mengganding Perusahaan Sebenarnya Waktu Setahun yang lalu Bang ya Saat saya masih Di Kepala Bidang Kooperasi Dan Sebetulnya Kita sudah Sudah Menjajagi itu Jadi Ada program OMKM ini Kita melibatkan CSR perusahaan Karena memang Perusahaan juga wajib Ada kewajiban CSR yang harus dilakukan Untuk pembinaan Termasuk OMKM Nah kami tahun lalu Sebetulnya Sudah 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 melaksanakan Salah satunya Ada namanya Kalau Pak Wakil Wali Kota ini Gerobak kehidupan Bang Jadi ada beberapa Gerobak yang sudah Dibuat Melalui Apa Oleh perusahaan Melalui CSR ya Kita usulan ke CSR Kemudian cari menyampaikan Ke perusahaan Kemarin Kalau gak tahu Sudah ada 12 Gerobak Bang Dari sejak bulan Oktober Kalau gak salah Tahun 2021 Artinya Kami sudah mulai Sebetulnya Memang Kita Menukerak OMKM ini Gak bisa sendiri Harus ada Keterlibatan dari pihak lain Stakeholder lain Salah satunya Perusahaan ya Iya Perusahaan Luar biasa Setuju Bang Kalau bicara Pemerintah Anggarannya Gak khusus ke UKM Maka Harus melibatkan Stakeholder lain Termasuk perusahaan Oke Bang Dari mungkin Sahabat Lugas TV Masa si UMKM Hanya Pembinaan Ada modal Gak kira Gak kira Gak kira Gak kira Gak kira Ada gak Gak modal Untuk Saat Ada Bang Kebetulan Di Dinas Kooperasi Itu ada Namanya UPT Dana Bergulir Bang Jadi UPT Dana Bergulir Itu Untuk UKM Di Kita Itu Ada Program Perintisan Penguatan Dan Pengembangan Kalau Perintisan Itu Masih Kelasnya 1-2 Juta Kemudian Kalau Penguatan Itu 2-3 Juta Kemudian Kalau Di atas 2-5 Juta Di atas 5 Itu Pengembangan Kita Referensikan Ke bank Dan Itu Sudah Berjalan Memang Karena Kita Masih Kelasnya Kelas Abang kan Kepala Dinas Kooperasi Dan UMK Kira Ada Bawa Produk Gak Ini Bang Waduh Kebetulan Gak Bawa Jadi Gini Bang Kalau Abang Lihat Untuk Persentase Ada Ratusan UMK Jenis UMK Kuliner Kalau Jenis Ada Kalau Ratus Tapi Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kayaknya Banyak Di Kuliner Apakah Makanan Bol Basu Tadi Abang Bilang Selain Pembinaan Tentunya Ada Modal Walaupun Hanya Sistem Pinjam Nanti Kedepan Yang Ketiga Ini Pemasarannya Dibantu Dari Dinas Gak Pemasaran Hanya Buat Buat Aja Gak Dipasarkan Ada Gak Kita Ngebantunya Lewat Jejaring Jejaring Itu Tingkat Kelurahan Kecamatan Atau Perkota Ke Celegon Memang Kita Sebenarnya Ada Keinginan Juga Istilah One 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 Product Artinya Memang Di Daerah Itu Harus Ada Jadi Kita Dorong Untuk Pemasaran Itu Memang Memang Kita Tidak Menjualkan Tapi Kita Memfasilitasi Karena Kalau Kita Jualan Secara Kedinasan Memang Dibatasi Tapi Intinya Bahwa Akses Pasar Ini Terus Kita Kembangkan Kami Pengen Nanti Kedepat Ada Produk Bisa Go Internasional Ya Memang Sedang Kita Rencanakan Mencoba Membuat Kerjasama Dengan Pihak Luar Sedang Kita Rancang Tapi Memang Ini Kayaknya Kalau Terlalu Dini Selalu Kita Sampaikan Takut Yang Gagal Tunggu Tanggal Banyak Doanya Dari Abang Kira-kira Bisa Terlaksanalah Begitu Oke Siap Bang Dari Tadi Kita Bincara Tentang WMKM Sahabat Lugas TV Pengen Tahun Bang Agus Ini Menjadi Kepala Dinas Tidak Langsung Gujug Kepala Dinas Coba 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 Dari Awal Mulanya ASN Dari Sampai Kepala Dinas Ya Kalau Pertama Masuk PKK Tahun 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 Ya Kemudian 23 Jadi CPNS Bertugas Dinas Pendidikan Tuh Bang 2005 Saya Pindah Ke Kecamatan 2011 Kembali Dinas Pendidikan 2017 Kembali Dinas 2011 Saya Sudah Dilantik Jadi Kasih Kepala 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 2011 Abang Sudah Kasih Sampai 2017 2017 Pindah Ke Dinas Sosial Masih Dikasih 2019 Saya Alhamdulillah Diamanai Untuk Kabit Ya Promosi Di Kepala Bidang Kepala Bidang Koperasi Ya Langsung Naik Satu Langkah Langsung Ke Kadis Gitu Kira Gitu Bang Enggak 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 Kan Ya 2019 2021 Ada Sekretaris Pension Waktu itu Oh Jadi Bang Sepat Untuk Dini Dini Atau PLT Ya Jadi Diusulkan Untuk Karena Kekosongan Jadi PLT Jadi Sekretaris Bang Jadi Kalau Bicara Karir Pribadi Saya Waktu itu Cita-citanya Duduk Saya Definitif Sekretaris Ajalah Begitu Memang Ada Kesempatan Ada Test Open Bidding Ya Kami Coba Ikut Karena Banyak Juga Teman-teman Yang Menyarankan Sebenarnya Waktu itu Saya Tidak Terlalu Apa Ya Ambit Just Ya Untuk Karena Ya Banyak Dorongan Dari Rekan-rekan Saudara Dan Sebagian Ya Istilah Ikut Inilah Ikut Coba-coba Ikut Open Bidding Gitu Nah Kemarin Kebetulan Alhamdulillah Pak Wali Mempercaya Amanah itu Meskipun Berat Ya Karena Dinas Kooperasi Ini Keliatannya Walaupun Kita Dipe C Karena Ada Salah Satu Misi Program Dari Pak Wali Dan Pak Wakil Saya Kira Emang Itu Menjadi Berat Tugas Kami Untuk Apa Namanya Karena Itu Menjadi Andalan Pak Wakil Ya Tentu Kami Tidak Bisa Menjalankan Roda Organis Sendiri Karena Menurut saya Kolektif Kolegial Harus Bersama-sama Bersama-sama Luar biasa SDM Di Dinas Kooperasi Anggota Abang Cukup Enggak Untuk Kesehatan Ini Memang Ini Kalau Jumlah Karyawannya Sudah Banyak Cukup Tapi PNS Masih Sedikit Tapi Walaupun Begitu Sekira Dengan Kerja 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 Jumlah Karyawannya Ada Potensi Yang kita Miliki Insya Allah Bisa Bisa Mensukseskan Program Pak Wali Pewakil Wow Luar biasa Salah Dugas TV Pertanyaan Saya Ternyata Walaupun Santai Dijawab Cepat Juga Saya Kira Tadi Dia Mikir Dulu Apa Memang Waktu Lagi Tadi Bang Sudah Siap Saya Setengah Siap Oke Bang Tadi Mungkin Abang Sudah Bilang Bahwa Perusahaan Itu Boleh Memberikan CSR Bang Ya Tentunya Sebagian Ada Oke Bang Mungkin Yang Terakhir Bang Closing Statement Baik Sahabat Lugas TV Dimanapun Berada Dan Masyarakat Silegon Terutama UKM Kami Berharap Bahwa Meskipun Di tengah COVID-19 Kita Jangan Putus Asa Patah Arang Karena Ternyata UMKM Ini Sebenarnya Yang Bisa Exist Selama Kita Semangat Untuk Menjalankan Usaha Insyaallah Apa Namanya Dampak Dari Pandemik Ini Kita Bisa Atasi Setelah Semangat Untuk Menjalankan Wow Luar biasa Sahabat Lugas TV Kota Celegon Dikelilingi Ratusan Industri Ada Pelabuhan Penyebrangan Terbesar Tersibuk Di Asia Ada BUMN BUMD Tentunya Sektor UMKM Ini Sangat Menjanjikan Mudah-mudahan Di tangannya Bang Agus Ini UMKM Akan Terdongkrat Dan Contoh kecilnya Seperti ini Di satu RT aja Saling Membeli Artinya Si A Usaha ini Butus ini Saling Jadi mungkin Ini akan Seperti tema Kami tadi Seperti tema Kita Sahabat Lugas TV UMKM Bangkit Masyarakat Sedahtera Oh luar biasa Saya serahkan Kepada Pak Blankon Untuk Intisarinya Sahabat Lugas TV Sudah Kita Dengar Dan Simak Sama-sama Perbincangan Dengan Narasumber Kita Semoga Semua Menjadi Pencerahan Buat Kita Semua Disini Pak Blankon Hanya Menangkap Beberapa Benang Merah UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah Inilah Salah Satu Program Bapak Wali Kota Tercinta Kita Bapak Herdi Demi Kesejahteraan Masyarakatnya Kereta api Bisa berjalan Cepat Dengan Gerbong Yang Panjang Karena Ada Roda-roda Disana Begitupun Pengusaha Besar Bisa Semakin Maju Bila Perhatikan Pengusaha Kecil Bukan Sebalik Sampai jumpa Di session berikut Oke Bang kita dari Ilugas TV Memberikan kenangan-kenangan Semoga Bang Agus Sudi Menerimanya Berkenan Giro Bisa Mifer D Terima kasih.